Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda. Karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki. Seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kalah, karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi perubahan perlu dilakukan, bila Anda ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan tahan banting. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama. Mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari, dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada hukuman yang akan Anda terima pada masa mendatang, jika tidak mengambil tindakan sekarang. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah, keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja, karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran Anda, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan Anda, untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik, membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan, akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan Anda, dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif, akan membawa dampak besar di masa depan. Seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda. Ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Semoga kata-kata motivasi ini mampu menjadi inspirasi dan pedoman dalam menjalani kehidupan, dan menghadapi berbagai masalah yang Anda alami. Namun perlu diingat, motivasi terbaik datang dari diri Anda sendiri. Selalu kembangkan sikap positif dalam menjalani hidup, dan jangan pernah lupa untuk selalu mengembangkan potensi diri. Hiduplah dengan penuh semangat, dan dorong diri Anda setiap hari ke arah yang lebih baik, karena yang mampu mengubah kehidupan, dan menjadikan Anda pribadi yang lebih baik adalah diri Anda sendiri. Semoga bermanfaat.